Usia senja bagi sebagian orang merupakan waktu untuk beristirahat dan menikmati masa tua bersama keluarga. Namun tidak bagi Valentina Toa berusia 57 tahun warga Dusun Blahwok B.D. Sanebeh, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Perempuan berusia lanjut itu kini justru masih membanting tulang dalam kesendirian di rumah rewet miliknya. Sudah puluhan tahun ia tinggal di rumahnya yang disebut tak layak huni itu. Suaminya diketahui sudah meninggal lebih dari 26 tahun silam. Sedangkan anak pertamanya Petrus Paulus meninggal dunia akibat kecelakaan pada 3 September 2015 lalu. Almarhum Petrus Paulus bekerja sebagai loper koran di wilayah Kabupaten Sika waktu itu. Begitu juga dengan anak keduanya yang merantau ke daerah Jawa Timur dan lebih dari 18 tahun tidak ada kabar. Valentina Toa tinggal di sebuah rumah di atas tanah ukuran 10 x 15 meter. Di rumahnya tersebut ia tinggal bersama anak ketiganya Agustinus Muari berusia 28 tahun dan cucunya Januarius Kasela yang berumur 2 tahun 8 bulan. Agustinus Muari berusia 28 tahun itu sehari-hari bekerja sebagai buru bangunan di kota Maumere dengan kondisi penghasilan yang pas-pasan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Valentina Toa mengaku belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah desa setempat meskipun kondisi mereka memprihatinkan. Dikatakannya mereka mempunyai kebun yang ditanam tanaman komoditi namun hasilnya dijual hanya untuk membeli beras. Meski dengan kondisi demikian ia pun harus rela menitipkan cucunya di panti asuhan apabila ia akan pergi ke kebun. Sementara itu PJ Kepala Desa Nebe Martinus Mustari Ibir saat dikonfirmasi Tribun Forest.com mengatakan pihaknya akan turun langsung menemui keluarga Valentina Toa, warga Dusun Belawuk B Desa Nebe, Kecamatan Talibura. Selanjutnya pemerintah Desa Nebe akan mengecek kembali data-data penerima bantuan di Desa Nebe. Apabila belum terdata sebagai penerima bantuan, pemerintah Desa Nebe akan berupaya untuk berjuang membantu keluarga Valentina Toa. Terima kasih telah menonton!